Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat ATR BPN, teman-teman semuanya Taukah Anda macam-macam balik nama atau peralihan hak sertifikat tanah yang ada di kantor pertanahan? Yang pertama yaitu peralihan hak melalui jual-beli Yang kedua peralihan hak atau balik nama karena pewarisan atau waris Yang ketiga peralihan hak atau balik nama karena hibah Lalu yang keempat ada peralihan hak karena proses tukar-menukar Tentunya ada akta tukar-menukarnya Terus yang kelima ada peralihan hak atau balik nama sertifikat karena pemasukan ke dalam perusahaan Lalu yang keenam ada peralihan hak karena merger Nah, yang ketujuh ada peralihan hak karena penetapan ataupun putusan pengadilan Lalu yang kedelapan ada peralihan hak karena lelang Karena menang lelang Lalu yang kesembilan ada peralihan hak karena pembagian hak bersama Nah, teman-teman semuanya Di sini saya juga ada sampaikan beberapa izin peralihan hak Yang masuk dalam kelompok layanan peralihan hak Nah, di sini yang pertama ada izin peralihan hak guna bangunan Nah, memang jika memerlukan izin Yang kedua ada izin peralihan hak guna usaha perorangan Terus yang ketiga ada izin peralihan hak guna usaha badan hukum Lalu yang keempat ada izin peralihan hak guna usaha instansi atau badan usaha pemerintah Terus yang kelima ya Ada izin pelepasan sebagian hak guna usaha Nah, ini memerlukan izin juga ya Ada juga izin pelepasan sebagian hak guna usaha Nah, terus yang berikutnya ada izin pelepasan hak guna usaha instansi atau badan usaha pemerintah Nah, ini yang terakhir ya Yang apabila teman-teman mendapatkan produk PTSL Ya, hasil sertifikasi melalui PTSL Ternyata ada stempel BPHTB atau PPH terhutang Nah, di sini ada layanan pencatatan pelunasan BPHTB ataupun PPH Nah, di sini saya sarankan ya ternyata peralihan hak atau balik nama itu mekanismenya juga banyak ya Di sini jika Anda memiliki hubungan hukum dengan tanah Misalnya, teman-teman semuanya memperoleh suatu bidang tanah Dengan cara melakukan jual beli ya Anda beli tanah ya Ataupun dengan cara hibah Anda dapat tanah melalui hibah Tukar-menukar ya Melalui lelang Ataupun pembagian harta bersama Di sini saya sarankan Ayo, segera, segera daftarkan perbuatan hukum Anda tersebut terhadap bidang tanah tersebut ke kantor pertanahan Ya, jangan menunda-nunda Jangan menunggu terjadi peristiwa hukum yang lainnya Yaitu meninggalnya subjek hak dari sertifikat yang Anda peroleh tadi Nanti akan lebih ribet lagi ya Pemiliknya meninggal sehingga akan memperpanjang proses administrasi pertanahan Jadi, yang sering saya temui di lapangan ya Fakta di lapangan Banyak sekali perbuatan-perbuatan hukum terhadap bidang tanah Tidak segera ditindaklanjuti dengan proses administrasi di kantor pertanahan Nah, sekarang tanah nilainya makin hari semakin meningkat ya Kebutuhan akan tanah semakin tinggi dan dinamika pembangunan tidak dapat dihindari Jadi, ayo segera lakukan gerakan sadar sertif pertanahan ya Jika sertifikat tanah orang tua Anda ya Orang tua Anda sudah meninggal Segera dilakukan proses pembagian warisnya Jangan ditunda-tunda Sampai generasi berikutnya Generasi berikutnya akhirnya menjadi permasalahan Yang berikutnya, saran saya Ayo, segera lakukan updating data pertanahan dari sertifikat tanah Anda Jika terdapat perubahan data fisik dan data yuridis dalam sertifikat tanah Anda Kenapa? Karena azas mutakhir pendaftaran tanah harus terpenuhi Pastikan sertifikat tanah Anda semuanya telah terpetakan dengan benar dan valid Bisa diakses melalui aplikasi sentuh tanahku, survei tanahku, dan website bumi.atrbpn.go.id Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Saya Hindras Budi Palingkat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih